assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas modul ini kembali saya khususkan menggunakan input dengan charger ini lengkap bro bisa untuk charger segala macam baterai bisa untuk driver bisa untuk apa saja yang penting daya dari charger jangan melebihi dan daya dari ini juga jangan kalian lebih ini maksimum 15 Watt artinya kalau bisa chargernya menggunakan yang 15 Watt tapi umumnya charger biasanya 10 Watt tapi tidak apa-apa akan saya coba saja dahulu Oke saya solder dahulu dengan menggunakan USB charger ini Oke saya solder dahulu Hai ke dalam pemasangan ini jangan sampai terbalik kebetulan ini pakai modul ada tulisan positif negatifnya seperti ini terbaca jadi mudah tapi kalau terbalik ini tidak akan rusak karena ada pengaman di odanya ini jadi tidak nyala saja kalian perhatikan jangan sampai terbalik kalau terbalik tidak menyala dia akan saya coba ya sudah menyala Oke kemudian saya coba ukur tegangannya Oh sorry ini pengukur arus terbaca 6,8 jadi dengan charger kalian sudah mempunyai power supply dengan tegangan input minimum saya rubah pengatur tegangannya paling kecil dengan input minimum 1,2425 volt saya rubah ke paling besar dan output maksimum sebesar 25,4 volt Hai jadi dengan model charger ini kalian sudah mempunyai regulator yang dapat bisa diatur 1-25 volt Hai dan ingat daya yang tergantung dari charger yang kalian gunakan di sini 10 Watt Oke akan saya coba nyalakan bentar saya ambil beban dahulu Hai misal kalian ingin menyalakan lampu HPL seperti ini kalian coba jadi bisa kalian coba satu persatu ingat tegangannya kalian rubah ke paling kecil dahulu oke sudah paling kecil baru saya pasang saya lepas dahulu yang negatif kalian pasang di negatif kalian coba satu dahulu kemudian pasang yang positif ke positif oke sambil saya ukur tegangannya saya masukkan sudah jadi dengan power supply ini bisa kalian atur secara perlahan oke saya atur saya naikkan tegangannya sampai ini menyala terang sesuai keinginan misal nyalanya seperti ini misal nyalanya seperti ini oke misalnya seperti ini dengan tegangan sebesar 2,9 kalian cek panasnya atau langsung saja saya seri saya seri 2 saya seri 2 otomatis dengan seri 2 ini regulator kita naikkan tegangannya saya naikkan lagi secara perlahan oke kita lihat sambil lihat tegangan outputnya kalian lihat dengan regulator ini kita bisa atur berapa pun besar tegangannya dengan cara memutar potensiometer oke mudah bukan oke enak bukan mempunyai regulator dengan sederhana ini akan saya coba 4 oke sudah 4 artinya membutuhkan tegangan kira-kira 12 kita naikkan tegangannya 12 saya ukur dahulu baru 7 tidak menyala kalian lihat 10 sudah mulai menyala kemudian saya buat arusnya ini kalian lihat ini gila satu watt saja arusnya kita diatur di ini sudah besarnya 200 mili saya rasa sudah cukup dan kalian pegang hatchingnya kalau panas tegangannya diturunkan jadi bila panasnya menurut kalian masih kurang atau masih belum panas seperti ini masih hangat bisa kalian tambah tegangannya jadi sangat mudah sekali menggunakan modul ini Oke kemudian akan saya coba LED HPL 10W saya coba dipasang dahulu dia akan saya coba HPL 10W saya kecilkan dahulu tegangannya agar di bawah 10 volt saya pasang sudah nyala karena ini 10W saya atur di arusnya di satu ampere saja nih harus input saya naikkan sampai satu ampere saja sudah sudah mulai menyala saya coba di satu ampere ya sudah di satu ampere kita lihat suhunya enaknya menggunakan regulator bisa kita tes dahulu apakah suhunya masih memadai untuk dilanjutkan atau kita naikkan kembali Oke kita tunggu dulu Oke setelah saya coba-coba pada saat suhu 70 ini sudah mulai berkedip kalian perhatikan jadi arusnya sekitar 500 mili ampere jadi jeleknya HPL 10W seperti ini jika kita beri lebih langsung berkedip Oke Bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati